Selamat datang di kontemplasi takdir yang mencoba menyajikan konten-konten tentang pembelajaran hidup. Bersama saya seorang pakar alasan, lulusan Universitas Banyak Alasan Nusantara. Di episode kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang film Forrest Gump. Bagi yang belum menikmati episode sebelumnya, silahkan menyaksikannya di channel ini. Bisa juga dengan mengklik tautan di atas atau di deskripsi. Di dalam pembahasan bagian pertama tersebut, saya membahas sinopsis film dan dua alasan saya merekomendasikan film ini untuk ditonton. Namun saya ulangi sedikit ya alasan saya merekomendasikan film Forrest Gump ini. Pertama, film ini banyak memberikan hal-hal menarik, diantaranya kalimat-kalimat yang berkesan dan banyak pesan moral. Alasan kedua adalah film Forrest Gump sampai saat ini selalu ada di tiga besar daftar film terbaik versi saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan karakter Forrest Gump dan hal-hal menarik lain dari film ini. Kenapa saya tidak membahas kelebihan dan kekurangan film ini? Saya tidak membahasnya karena saya secara subjektif menganggap film ini bagus. Jadi saya akan membahas hal-hal menarik bagi saya dari film ini. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin bisa dikatakan kekurangan di mana akan saya selipkan dalam pembahasan di dalam episode kedua ini. Kita mulai dengan karakter Forrest Gump ya. Forrest Gump digambarkan sebagai tokoh yang lurus dan positif namun tetap memiliki sisi lugu dan konyol. Selain cara berbicara, berjalan, dan berlari yang khas, sekilas kita tidak akan melihat perbedaan Forrest Gump dengan orang lain pada umumnya. Singkatnya, Forrest Gump adalah kita dengan cara berbicara, berjalan, dan berlari yang khas. Menurut saya, Forrest yang dididik dengan baik oleh ibunya justru berhasil tumbuh menjadi orang yang memiliki karakter positif. Ia tidak berpikiran negatif tentang orang lain dan juga memiliki sopan santun. Kita tidak pernah mendengar atau merasakan bahwa Forrest dendam kepada teman-teman yang merundungnya sejak kecil. Bahkan dalam setiap cerita yang disampaikannya saat menunggu bis di halte, Forrest tidak pernah menyampaikan keluhan. Ia juga memiliki sopan santun yang baik, bahkan sebenarnya mau menyesuaikan diri dengan orang lain yang juga menerimanya. Misalnya bagaimana ia bisa akrab dengan Jenny, Baba, bahkan menerima semua kemarahan netmandan setelah mereka selesai perang di Vietnam. Forrest juga sangat menyayangi dan berusaha melindungi orang-orang yang mau menerimanya. Penggambaran sifat ini sangat kental di berbagai adegan, misalnya bagaimana ia begitu menyayangi ibunya. Hal ini digambarkan betul saat Forrest segera melompat dan berenang dari kapalnya di tengah laut untuk pulang karena mendengar berita dari panggilan radio bahwa ibunya sakit. Lalu bagaimana ia begitu mencintai Jenny. Berkali-kali Forrest melindungi Jenny dari laki-laki yang mengganggunya. Forrest bahkan marah dan tidak segan beradu fisik kepada orang yang dianggapnya mengganggu Jenny. Termasuk saat ia masuk kembali ke medan pertempuran berkali-kali untuk menyelamatkan Baba, Letnandan, serta teman-temannya saat konflik bersenjata di Vietnam. Nah, Forrest juga dermawan. Di dalam filmnya, Forrest dan ibunya sepertinya tidak pernah terlihat kesusahan uang ya. Mereka tinggal di rumah yang besar dengan halaman luas. Forrest pun bisa bersekolah hingga kuliah tanpa kesulitan finansial. Jadi besar kemungkinan Forrest tidak begitu menganggap uang sebagai kebutuhan utama. Sebaliknya, ia juga tidak terlihat berambisi untuk menjadi kaya. Jadi saat kesuksesan finansial datang, ia juga menyumbangkan uangnya untuk memperbaiki gereja dan membangun rumah sakit. Ia pun tak melupakan keluarga Baba dan membagikan hak finansial Baba kepada keluarganya, sekalipun Baba sudah tiada. Dari seluruh karakter positif Forrest, ada dua hal yang menjadi kekuatan terbesarnya, yaitu integritas dan fokus pada apa yang ia kerjakan. Kita mulai dengan integritas dulu ya. Integritas Forrest digambarkan melalui sikapnya yang selalu memenuhi janji, lalu pikiran perkataan dan perbuatannya terlihat konsisten. Karakter Forrest yang berintegritas juga ditunjukkan dengan baik misalnya saat ia memenuhi janjinya kepada Baba untuk membeli kapal dan memulai usaha penangkapan udang. Ia bahkan memberikan sebagian hasil usahanya kepada ibunya Baba karena menurut Forrest itu adalah memang haknya Baba. Lalu, sisi konsisten Forrest terlihat dalam penggambaran adegan-adegan saat ia menunjukkan cintanya kepada Jenny, dimana Forrest bahkan pernah menolak berhubungan dengan seorang wanita di malam perayaan tahun baru. Nah lalu juga ada penggambaran lain misalnya saat Forrest memutuskan untuk mulai berlari. Ia konsisten saja untuk berlari sampai kemudian ia juga memutuskan sudah waktunya berhenti. Karakter-karakter positif ini ditampilkan dengan sangat konsisten sampai akhir. Menurut saya bahkan digambarkan terlalu positif dan Forrest terlihat sepintas selalu beruntung. Namun memang ini dikarenakan banyaknya fase hidup Forrest yang perlu diceritakan sehingga terkadang proses perjuangan yang dialami dipersingkat. Mungkin salah satu kekurangan Forrest adalah bahwa ia tidak banyak bicara. Mungkin karena kemampuan intelektualnya yang tidak terlalu tinggi atau karena karakternya yang memang agak introvert. Atau mungkin memang Forrest adalah tipikal orang yang kurang pandai mengekspresikan diri saja. Ini tipikal umum yang kita temui di sekitar kita. Tapi, Forrest sadar bahwa ia memang tidak sepintar orang lain. Sebagai sebuah fiksi, kisah hidup Forrest Gump juga mencampur adukan peristiwa atau tokoh penting dalam sejarah seperti kemunculan Elvis Presley, John Lennon, dan bagaimana ia bertemu tiga kali dengan Presiden Amerika. Lalu ada sedikit disinggung tentang Sekte Klu Klux Klan, dan bagaimana Forrest berada dalam Perang Vietnam, terlibat sedikit dalam skandal Watergate, dan juga bagaimana ia terhubung dengan brand Apple. Namun ini adalah cerita fiksi ya, jadi tidak perlu terlalu serius dipikirkan dan kita sebagai penonton tinggal menikmati alur cerita saja. Meski memiliki banyak pesan positif, film ini pun memiliki beberapa adegan yang melandung isu sensitif seperti penggunaan narkoba, adanya adegan percobaan bunuh diri, adanya perundungan atau bullying, dan juga kekerasan pada anak sebagaimana yang ditunjukkan oleh Jenny dan keluarganya. Oleh karena itu, film ini memang dirating sebagai PG-13, atau mengandung konten atau unsur yang mungkin tidak cocok ditonton sendirian oleh anak mau ABG sehingga butuh pengawasan orang dewasa. Bagi saya pribadi, film ini mengingatkan saya tentang perencanaan hidup. Sebagaimanapun kita merencanakan hidup, hidup kadang tidak berjalan sebagaimana rencana tersebut, dan Forrest Gump mengajarkan kita untuk menikmati perjalanan hidup. Forrest tidak pernah membayangkan apa yang terjadi di kemudian hari. Hidup tidaklah rumit baginya. Hal ini digambarkan dengan sangat baik dalam setiap fase, misalnya bagaimana ia kemudian tidak lagi memerlukan alat bantu berjalan, atau bagaimana ia dapat melewati masa kuliah hanya bermodalkan kecepatan berlari. Termasuk bagaimana ia bertahan di tengah kerasnya perang Vietnam, lalu menjadi seorang atlet ping pong mewakili negaranya, atau bahwa ia akan menjadi seorang pengusaha penangkapan udang. Bahkan dalam situasi di mana Forrest Gump dapat bertemu langsung dengan tiga presiden berbeda, baginya hal tersebut bukanlah hal yang istimewa. Forrest menjalani hidupnya setahap demi setahap. Motivasinya untuk memulai tahapan baru dalam hidup bukanlah sesuatu yang dirancang dengan baik. Ia memulai sesuatu karena ingin memulainya, atau karena ia sudah berjanji akan melakukannya. Contoh yang sudah kita singgung sebelumnya misalnya bagaimana ia memenuhi janjinya pada bapak untuk bersama-sama menjadi pengusaha penangkap udang, atau momen di mana ia memutuskan untuk memulai pekerjaan sebagai pemotong rumput. Di momen lain, ia memutuskan mulai berlari dan terus berlari. Forrest melakukannya mungkin tanpa alasan yang kuat sebenarnya. Mungkin juga karena Forrest Gump memang tidak mampu berpikir hal-hal yang rumit. Saya pribadi juga berpikir bahwa akan menyenangkan dalam hidup jika kita tidak terbebani dengan rencana demi rencana. Hal ini sepertinya berhubungan juga dengan karakter kita ya. Ada sebagian kita, termasuk saya, yang merasa bahwa hidup memang harus memiliki rencana dan bertahan, bahkan memaksakan diri untuk terus menjalankannya sesuai rencana. Tipe orang yang cenderung harus mengontrol segala sesuatu dan mengalami stres kalau ada hal di luar rencana. Setiap hari terbebani dengan pemikiran apa yang akan terjadi di hari esok walau belum tentu terjadi. Sementara sebagian kita mungkin mengalir bersama waktu, menjalani hidup dengan menikmati setiap momen yang berlalu. Tidak ada yang benar atau salah dalam hal ini ya, masing-masing kita punya ritme hidup sendiri-sendiri. Kadang perbedaan ritme hidup ini menyebabkan kita terpesona dengan bagaimana ritme hidup orang lain. Kadang juga menyebabkan rasa iri seolah ritme hidup kita tidak lebih baik dari ritme hidup orang lain. Namun yang paling parah menurut saya adalah saat kita merasa bahwa ritme hidup kita adalah yang paling benar. Lalu menganggap ritme hidup orang lain adalah salah dan memaksakan orang lain untuk menganggap ritme hidup kita yang paling benar. Bahkan kadang kita memaksa orang lain untuk mengganti ritme hidupnya dengan ritme hidup yang kita anggap benar tadi. Yang kemudian perlu dipahami adalah bagaimana kita mau mengatur ritme hidup kita yang cocok dengan kemampuan atau kebutuhan kita. Artinya tidak salah untuk menikmati hidup dan mengalir bersama waktu. Di sisi lain tidak salah juga untuk memiliki rencana begitu detail sampai 10 tahun ke depan. Dan keduanya mungkin juga tidak perlu terlalu kaku. Jadi adalah hal yang baik kalau ingin merencanakan hidup. Namun jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Saya akan tutup episode kali ini dengan apa yang disampaikan Forrest Gump di bagian akhir cerita. Dimana ia berkata, I don't know if we each have a destiny or if we are all just floating around accidental like on a bridge. But I think maybe it's both. Maybe both is happening at the same time. Dimana artinya, aku tak tahu apa kita semua mempunyai sebuah takdir atau apa kita semua hanya mengikuti arus saja. Tapi kupikir mungkin dua-duanya. Mungkin keduanya terjadi bersamaan. Demikianlah pembahasan tentang film Forrest Gump. Untuk yang belum menontonnya, tidak pernah bosan saya merekomendasikan film ini untuk ditonton. Semoga kesan menyenangkan saat saya menonton film ini juga bisa kamu rasakan. Segitu aja dulu untuk episode kali ini. Sekaligus mengakhiri pembahasan tentang film Forrest Gump. Ikuti terus Kontemplasi Takdir dengan berbagai kontennya. Konten Kontemplasi Takdir ini bisa kamu nikmati di Youtube dan Spotify. Ikuti juga media sosial at Kontemplasi Takdir di Instagram dan TikTok. Juga at Pakar Alasan di Twitter dengan konten-konten tentang pembelajaran hidup. Jika ada yang punya usulan tentang konten-konten pembelajaran hidup yang ingin kita diskusikan, kasih tahu ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!